Dari informasi mengenai suku anak rimba yang penuh inspirasi, kita beralih ke informasi dari Bandung. Di mana Persib Bandung mulai menyiapkan para pemainnya untuk menghadapi turnamen Piala Jenderal Sudirman yang semakin dekat. Para pemain dan ofisial Persib juga menyempatkan diri menjenguk mantan wali kota Bandung, Dada Rosada di Lapa Suka Miskin. Jelang digelarnya turnamen Piala Jenderal Sudirman, Persib Bandung menggelar latihan perdana di lapangan Ciujung Bandung, Jawa Barat, Senin sore. Latihan dipimpin langsung oleh pelatih Persib, Jajang Nurjaman. Sebanyak 10 pemain hadir, diantaranya Atep Rizal, Jede Kusnandar, Tantan, serta Elijas Paso Javek. Sebagian besar pemain Persib absen karena masih memperkuat sejumlah tim di turnamen Piala Habibi di Sulawesi Selatan. Namun hal ini cukup diakui mengganggu persiapan tim menyambut turnamen Piala Jenderal Sudirman 14 November mendatang. Tanpa hampir bagian besar pemain, pasti kawalitanya berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena praktis program yang sudah disusun pun tidak bisa dilaksanakan semuanya karena memang kita kekurangan orang. Sebelumnya para pemain dan pelatih Persib serta tim ofisial Persib Bandung mengunjungi lapas Suka Miskin Bandung Senin siang. Mereka mengunjungi mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, sambil membawa Piala Presiden yang baru diraih. Dada berperan penting atas terbentuknya PT Persib Bandung bermartabat. Maksud dan tujuan ke sini tadi tidak ada saya sudah-sudah bilang bahwa pada Dada Rosada ini beliau waktu jadi Wali Kota, sebelum jadi Wali Kota pun juga dia sangat banyak berbakti kepada Persib. Dan banyak perjuangan-perjuangan pada Dada di Persib itu ya tidak-tidak sedikit dan sangat bermanfaatnya. Dada Rosada menyambut gembira kedatangan tim Persib Bandung. Oleh karena itu kalau dulu kita mempertahankan degradasi setelah kejuaraan kita Liga Dandir tahun 94, sekarang memenangkan dua kali pemenangannya YSL dengan Piala Presiden satu bukti kemenangan terbesar. Dada Rosada sudah lebih dari dua tahun menghuni lapas tindak pidana korupsi Suka Miskin Bandung karena tersandung kasus penyuapan hakim dalam putusan kasus dana bantuan sosial Kota Bandung. Terima kasih telah menonton!